Terima kasih telah menonton! Udah tau, Net! Cantik! Bener! Influencer? Artis? Bener! Cuma, Ma! Mau jadi bini orang! Halo, Hai Sober! Selamat datang di Top Gamer! Acara paling top buat Sobat Gamer! Setelah sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, tujuh bulan dan tujuh tahun bersama Ranger Mas, kita berpisah. Karena Ranger Mas, sedang. Ih, gausah seromantis gitu lah. Kamu kok ga tekanan-kangan sama aku sih? Tapi emang loh, Ji. Amat cowok aja dikacangin, gimana sama cewek tangan gua ya? Social distancing. Bilang dulu dong, semoga kalian semua di rumah sehat aja. Bener! Terus juga ikuti protokol kesehatan. Yes! Jangan lupa pakai masker, dan juga jangan lupa ya kan cuci tangan, hand sanitizer. By the way, kita disini tuh udah swap test. Udah! Kita sudah swap test, sudah dapat hasilnya, jadi kita bisa syuting jadi aman. Tapi kali ini ya? Apa? Kita ga mungkin cuma berdua kan? Iya. Pasti lo punya kejutan buat gue. Jelas, jelas. Jadi gue akan kasih lo hadiah, guest star kita harus yang seger-seger, yang cantik. Cewek berarti? Cewek. Pinter. Influencer. Influencer. Semua game bisa. Hah? Gamers? Bisa. Mobile Legends bisa banget! Oh jago! Jago! Paling cinta dia. Sama game-game PC, game mobile. Cinta. Ya udah. Kita harus panggilkan. Ini dia. Donald Fiskai! Yeay! Cinta banget! Cinta banget! Cinta banget! Saking cintanya. Cinta banget! Cinta banget! Cinta banget! Oke! Selamat datang Dona Fiskai di Top Gamer! Tuh kok logos banget! Cinta pernah mau semangat kok! Yeay! Biasanya nih ya buat kalian semua yang belum tau ya. Dona Fiskai ini anaknya sukanya yang simple-simple. Iya. Yang santai-santai. Kok Tumben pake sepatu? Oh iya! Ini gara-gara kesini pak! Coba pas meja lu ga bulung. Gue pake sendal kayaknya. Dona kemarin abis dari mana liburan? Kemana aja sih kalo boleh tau. Gak liburan sih sebenernya. Oh gak liburan? Refreshing doang. Refreshing doang? Kamu refreshing kemana? Tadinya tuh hampir mau liburan. Terus? Lima akhir tahun. Sudah dipastikan bakal liburan di Bandung. Tapi ya karena ada hambatan. Karena tahun baruan tuh takutnya apa ya. Gak boleh berhampir-hampir. Gak boleh berkumpul. Jadi kita gak ngumpul dimana-mana. Tapi kabar sehat? Sehat alhamdulillah. Walaupun dari luar luar tetep jaga protokol dong. Tetep lah gue udah suap dua kali. Mau pergi sama Baru kan tadi. Wah gila. Dua kali? Kan dia pergi harus suat. Oh iya bener ya. Nih contoh. Contoh influencer pinter pepan atas aja. Dia mengikuti protokol swap. Jadi buat kalian semua gue sangat takut swap. Bayangin. Comment adalah salah satu hal yang dia suka dinantikan adalah swap. Oke tadi OG sempet bilang Dona Fizca ini senior juga. Cici panggilnya. Oh iya senior caster gue bro. Senior caster. Berarti lu sempet dididik sama Dona? Dia di seberang gue. Jadi. Kenapa? Kaster. Kapan ini MLS2 bukan? Iya. Iya sama kayak gue dong berarti. Iya karena gue cinta banget sama Mobile Legends. Iya. Iya lu sempet ya. Makanya. Masih Inggris ya? Iya. Makanya mahal banget sih dulu. Oke. Terus kalo misalkan ngomongin soal caster. Perjalanan caster lu tuh dari kapan? Dan gamenya tuh apa? Gimana gimana? Dari tahun 2015 kalo gak salah. Oke. Iya gue kecimplung di Dota gitu kan. Terus abis itu ngeliat nih. Ih ternyata ada nih Turnamen Indonesia. Terus kayak di caster sama orang-orang Indonesia gitu kan. Waktu itu Yudi. Yudi Justin Cash. Yudi Justin Cash yang gue tau gitu kan. Terus gue kayak tertarik pengen belajar gitu kan. Karena kan waktu itu belum ada keliatan cewe gitu. Gue pengen belajar. Sementara di luar sana ada yang namanya Shiver segala macem gitu kan. Di T.I. gitu banyak ceweknya. Terus gue pengen belajar. Akhirnya gue gak bisa. Akhirnya gue gak bisa. Tapi waktu itu 2017. Gue kan ada di suatu manajemen. Tunggu lu gak bisanya karena apa? Gak bisa karena gue cupu aja. Oh maksudnya gak bisa nge-case-nya. Gak bisa nge-case dengan baik. Lu ke Yudi tuh ngomong? Ngomong secara langsung. Diajarin? Diajarin. Tapi masih belum bisa? Oh oke. 2017 lanjut. 2017 gue di manajemen kan. Terus waktu itu gue yang ngurusin. Tapi gak ada caster. Jadi karena itu tanggung jawab gue. Acara harus jalan. Gue nekat untuk kayak. Yaudah gue yang nge-case. Dengan modal nekat akhirnya bisa. Dengan modal nekat? Sama siapa? Sendiri. Solo caster? Dota 2. Sendiri. Maaf sendiri cuy. Tapi emang Dota 2 tuh yang dulu-dulu tuh kayak gitu semua. Kebanyakan. Berjam-jam. 6 jam, 5 jam. Solo caster. Tapi kalo nge-case sendiri tuh. Lo curi-curi minumnya gimana tuh? Dead air dong. Tergantung kalo misalnya. Kalo Dota kan kebanyakan event-event kecil kan. Event-event kayak. Yang bener. Yang gak official ada di sini gitu kan. Kita kayak restream atau apa gitu kan. Oh iya. Jadi kalo dead air tuh masih bisa dimaklumi sebenernya. Oh iya. Karena kan ditoleran. Tipis pun juga ditoleran. Iya. Yang official biasanya tuh berdua kan udah dikasih. Nah itu dia. Kalo berdua enak. Lu kalo boleh tau cita-cita mau jadi apa sih? Dulu. Pas sebelum mau jadi. Gak punya gue cita-cita. Gak punya gue cita-cita. Lo kayak gue jogle lah. Kayak hidup light is flow aja gitu kan. Tapi gak mungkin. Kalo walaupun lu gak punya cita-cita. Tapi pasti ada satu hal yang lu suka. Oh. Gue cita-cita gue baru ingat nih. Jadi diplomat. Denger-denger. Cidona pernah di JKT48 jadi member. Enggak. Kayaknya punya grup idol. Pernah punya grup idol? Iya. Idol-idolan. Apa tuh namanya kalo boleh tau? Heart Ribbon namanya. Heart Ribbon namanya. Heart. 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 Ribbon tuh pita. Ribbon. Ribbon. Ribbon pita. Ribbon pita. Di Jakarta? Iya di Jakarta. Ini beneran bercanda sih? Eh bercanda. Beneran. Serius beneran. Suka ke pop-kepop dulu ya? K-pop. Jepop-jepop gue. Oh jepop-jepop. Berapa ekor tuh disini? Berapa ekor? Mohon maaf mas. Enggak. Berapa orang? Mohon maaf mas. Grup. Oh iya. Duo namanya. Duo. Duo. Gue kira grup tuh banyak. Ada 6 orang. 10 orang. Berdua. Iya minum empat lah. Mau nyari yang lain gak ada. Masalahnya. Jepop-jepopan gitu. Jepop-jepopan gitu. Sama siapa? Kita kenal gak? Kita kenal gak sih? Kenal lah. Satunya lagi gue kenal. Kenal lah. Siapa? Mas serius lu orang gak tau? Gatau gak tau. Ih seenggak seterkenalnya itu kita berdua. Hahahaha. Cidona tuh terkenal banget. Tapi di caster. Tapi bukan. Dan juga Heart Reborn. Iya bukan iya bukan Heart Reborn. Cosplayer Indonesia. Bahkan menyempit tuh. Cosplayer. Ada di esports juga. Clarissa. Bukan. Janice. Bukan. Punipun. Yang umurnya ya sekitar gue lah. Adeline. Betul. Oh bener. Gila. Dua-duanya terkenal loh sekarang guys. Iya loh. Pas mereka pecah baru terkenal. Hahaha. Tapi masih masih. Enggak. Lo harus meluruskan. Tapi masih ini kan sahabatan kotak-kotakan. Masih. Tapi kalo misalkan lebih detail lagi. Perubahan-perubahan lo setelah. Masuk ke dunia caster. Yang lo dapet. Dan perubahan dalam diri lo. Inner, outer, apapun itu. Ya mungkin kalo mentally. Mungkin bisa menghadapi. Para warganet ya. Warganet. Dengan lebih. Legowo. Iya. Dengan lebih legowo. Karena udah. Apa nemuin itu setiap hari gitu kan. Setiap detik. Setiap menit. Tapi net. Apa? Gue punya sesuatu nih. Dimana. Ternyata bukan Cidona doang yang perubah. Para gamers-gamers di Indonesia juga. Kita ada videonya dari masa ke masa. Dari perubahan di Indonesia. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.